So, hello guys, welcome back to my channel Hari ini ya, aku pengen nge-review Ini produk dari Madam G lagi Disini aku punya Cushion-nya Dan ini paket baru banget sampai Aku bahkan belum buka So, kita bakal buka bareng-bareng di video ini Terus, yang kedua Itu aku mau nge-review Ini face serum, gil, ini dari VY Plus Dan ini udah beberapa kali aku pakai Dan aku sangat puas sama hasilnya Dan cocok banget dengan kulit aku Yang kombinasi to dry ini Bener-bener melembabkan dan bikin Makeup itu jadi tahan lama Lalu, disini aku punya refresher And setting spray-nya juga Jadi, dia bener-bener nge-kunci makeup aku Dan bikin matte gitu seharian Dan bikin tahan lama di kulit aku Terus, oke Itu tiga produk yang akan aku review hari ini Sekarang kita akan buka dulu Cushion-nya sama-sama Alright, disini aku order Lewat Shopee Di official store-nya, Madem G Dan ini produk cepet banget Sold out, guys Ini aja aku dapetnya nomor 4 Dia tuh ada sekitar 6 shade Kalau nggak salah Ini aku dapetnya yang nomor Ops Ya, seperti biasa As always Dibungkus pakai plastik kayak begini ya Kayak produk Madem G aku yang sebelumnya Dibungkus plastik gini juga Alright So, here is the packaging Warna putih Terus ada bordir ungunya gitu It's cute It's cute, right? It's cute So, ini nomor 4 Dan aku rasanya Ini bakal Nggak cocok di kulit aku Karena ini dia Base-nya peach gitu Warnanya Yeah But we will see Later Kita langsung buka aja Oke, jadi dia ada seal-nya gitu Yes Dan di sini ada QR code-nya Katanya berhadiah I don't know Kita bakal scan itu nanti Packaging-nya like this, guys Ini cute banget OMG Ini packaging-nya cute banget Parah Cuman dia nggak ada refill-nya Jadi kayak literally just cushion Cushion doang Ini Alright Di sini ada bis ungunya gitu Yes Ada kacanya Pastinya Dan ini ada sponge-nya Cute banget Sponge-nya kayak tulisan Ada tulisan Madem G-nya Terus pas dibuka Oke Ini ada seal-nya Ini Madem G Yes Ini pink banget sih, guys Ini pink undertone banget Parah Alright Sebelum kita mulai pakai cushion-nya Aku bakal pakai dulu VY Flush Face Oil Jadi biar bikin makeup kita Jadi lebih long-lasting Yes Nah, setelah aku pakai face oil Coil-nya ini Aku selalu pakai setting spray-nya dulu Jadi biar nge-set aja gitu Dan nggak gitu minyakan Alright Setelah ini semuanya set Kita tepuk-tepuk dulu Sekarang kita akan pakai cushion-nya Ini dari Madame G Total Cover Alright Moment of Truth Oke, sponge-nya tuh kayak keras ya, guys Oke Nggak seperti yang aku bayangkan Ini nggak full coverage Ini aku masih bisa melihat Merah-merah yang ada di wajahku Tapi dia mencerahkan sih Alright Ini setelah pengaplikasian Berlayer-layer I think Dan tetep aja Nggak full coverage Masih kayak kelihatan sheer gitu Ini terasa lengket-lengket banget Dan ini hasilnya ternyata dewy Dewy finish gitu Kalian bisa lihat Set, set, set Terus sekarang aku bakal set dulu Pakai benak tabur Karena aku Takut ini Cushion-nya Nggak Bakal lari kemana-mana Ini aku set pakai As always My favorite Powder Bebe Pond's Magic Powder Terus untuk complexion-nya Ini aku bakal set lagi Pakai VY Plus Setting Spray Alright Aku bakal selesaiin dulu Makeup mataku And I will be right back Alright guys So makeup-nya udah selesai Face oil-nya sendiri Ini aku suka banget Karena Seperti yang aku bilang di awal video Dia tuh bikin makeup kita Jadi tahan lama Dan bikin makeup gitu Jadi dewy finish gitu Terus untuk face oil-nya sendiri Ini tuh ada kandungan Jojoba and Olive Oil With Rose Extract Jangan takut Karena ini 100% organik Dan aman buat kulit kalian Karena aku pakai ini tiap malam Dan produk ini Udah ada di Tokopedia Kalian bisa order langsung Link akan aku taruh di bawah Adalah yang pertama Aku bakal bahas packaging-nya dulu Kalau dari segi packaging Ini aku suka banget Ini cute dan elegan banget Jadi aku kasih skor 8 Karena informasinya tuh disini lengkap banget Jadi kalaupun kalian mau buang dusnya ini Kalian masih bisa tetap tau Ini expire-nya kapan Dan nomor BBOM-nya itu apa Dan disini ada shade-nya juga Disini aku shade nomor 4 Alright Terus dari depan juga ini elegan banget Kayak keliatan mahal Dan untuk baunya sendiri tuh dia ada Wanginya tuh wangi bau-bau bedak banget Terus untuk dari segi coverage-nya Ini kurang sih coverage-nya menurut aku Dari 1-10 ini aku kasih 4 Kayaknya Karena ada beberapa spot itu Dia masih belum bisa tutupin Sedangkan disini dia katanya bilang total cover Tapi Ya kurang cover ternyata hasilnya Dan disini tuh gak ada UVA dan UVB protection-nya Jadi aku sedikit khawatir Kalo untuk pake setiap hari Karena kan kita Setiap hari kan melakukan aktivitas Terkait pamparan matahari Jadi itu kan berbahaya juga Buat kulit kita Kalo gak ada UVA dan UVB protection-nya Cuman kalian mungkin bisa Pakai ini Dengan face powder yang ada UVA dan UVB protection-nya Itu kayak Dari BB Pounds Magic Powder itu Itu kan ada UVA dan UVB filter-nya Kalian bisa mix berdua itu Nah kalo aku pribadi Aku lebih seneng Pakai setiap produk itu ada UVA dan UVB-nya Jadi Ibaratnya kayak triple protection gitu loh guys Lebih bisa melindungin kita Dari sinar matahari Dan kulit kita tuh gak kusang Ini swatch-nya Agak nge-blend gitu ke kulit kita Jadi gak terlalu jomplang gitu Dan aku suka banget sebenernya Sama warnanya Dan I believe This cushion will be oxidized So ya Gak apa-apa sih kalo kalian misalnya ambil foundation Atau cushion Lebih putih atau tone Di atas kulit kalian Karena dia bakal oxidize Dan akan ngikutin Sesuai dengan warna kulit kalian Juga untuk Refresher dan setting spray-nya itu Seperti yang aku bilang Finishing makeup kita tuh Jadi agak matte gitu Kering tapi gak kering-kering banget Disini juga ada kandungan rose water Aloe vera And vitamin E Refresher-nya ini kalian bisa apply With makeup and with no makeup Jadi kalo misalnya with no makeup Setting spray-nya akan berfungsi sebagai refresher Tapi kalo misalnya kalian pake makeup Si refresher-nya ini akan berfungsi sebagai setting spray Jadi ini bener-bener useful banget buat kalian Aku sangat rekomendasiin ini banget ke kalian Dan ini produknya bisa kalian order di Tokopedia Linknya akan aku taruh di bawah Ini harganya murah banget Ini cuma Rp75.000 Oke guys Dan ini aku bakal wear test Untuk cushion-nya Ini sekarang udah jam 11.08 Dan aku bakal balik lagi Cek lagi di siang dan malam hari And ya Alright guys I'm back Dan ini sekarang udah jam 8.55 Terakhir tadi pemakaian aku Sekitar jam 12 Kalo gak salah Ini udah pemakaian 8 jam Atau 9 jaman gitu Dan as you can see Disini Dia makin lama oxidize Dia gak patchy sama sekali Even di daerah kering aku ini Dia juga gak pecah juga Dia malah Lembab banget Mungkin karena pengaruh Face serum-nya tadi yang aku pake Itu kan dia melembabkan Alright Sekarang aku bakal zoom in aja Supaya kalian bisa lihat So ya That's it guys For today's video I hope you like it And enjoy it Kalo kalian suka Jangan lupa subscribe Ke channel ini Dan juga komen di bawah Video apa lagi Yang harus aku upload Jangan lupa bunyiin lonceng Supaya bisa tetap update Dengan video aku And I'll see you guys In the next video Bye Bye Bye.